Alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena satu demi satu bukti itu terkuat dan ini tidak lepas dari pertarungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa bahwa perjuangan kita sedikit demi sedikit, meskipun berat, itu mulai menampakkan hasil. Kenapa saya bilang berat? Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah tahu bahwa saya dilaporkan ke Baris Krim oleh sekelompok pasukan yang menamakan dirinya itu Pasukan Bau Tanah. Saya nyebutnya Bau Tanah, bukan Bau Tanah. Karena kalau Bau Tanah tidak konsisten, Bau Tanah harusnya di dalam tanah terus kalau ini keluar. Tapi kan sudah Bau Tanah nih, sudah hampir masuk ke tanah lagi. Nah kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena meskipun awalnya mungkin teman-teman di Tempo itu agak-agak berat mengeluarkan tapi ya Alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya yaitu Mas Pram, Mbak Cica, dan juga teman di sana ya artinya Mas Abri itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang FUFAFA. Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi-informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Sama seperti ketika kita juga menunggu sebenarnya teman-teman dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia untuk menemukakan penemuannya atau research-nya tentang FUFAFA. Dan Prof. Hamdilul dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis maka bagus sekali ya temuannya. Nah apa yang dililis oleh bocor alus tempo ini memang menarik. Karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa dua minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh ya itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia memvalidasi kalau ada temuan dan itu biasanya diandalkan oleh Kementerian Kominfo dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun FUFAFA yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid itu adalah milik WAPRES terpilih. Sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunya. Menariknya. Kemudian kata tempo ya ini kata bocor alus ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya ke Kaisang. Dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu. Ceplos-ceplos ya kadang-kadang kelepasan. Kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun FUFAFA itu adalah milik kakaknya. Nah sudah. Dengan demikian maka muncullah awalnya. Itu upaya untuk melakukan bumiangus akun FUFAFA itu. Ya bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5 ribu postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan. Jadi sudah di screenshot semuanya. Sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya. Kita sudah punya screenshotnya. Dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan. Silahkan lognya kita juga punya kok gitu. Untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jim Lee. Itu mengatakan sudahlah maafkan saja. Dan bahkan statement Prof. Jim Lee yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu. Ah bisa jadi ya. Bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan. Itu adalah milik wapres terpilih. Gitu ya FUFAFA ini. Tapi kan Prof. Jim Lee mengatakan itu kan sudah lama. Sudah 10 tahun yang lalu. Nah ini saya pastikan. Bukan hanya kejahatan lama. Tapi kejahatan penghapusan. Dari 2100 posting. Itulah kejahatan baru. Dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwish ya. Itu CEO-nya Kaskus ya. Dan servernya kan ada di Indonesia. Servernya kan ada di cyber. Jadi dengan mudah sebenarnya. Dan itu baru seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya bisa di track itu. Dan yang kedua. Kalau mau dicari bukti dia kejahatan barunya. Penghapusan nama dia. Di akun GoPay. Di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya orang daftar akun itu. Atau daftar payment kayak gitu. Payment gateway kayak gitu. Itu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia. Kemudian diganti dengan selamat. Nah ini kan namanya pemalsuan dokumen. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setiapnya ada dua alat bukti baru. Kriminal yang dilakukan oleh si orang ini. Atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku. Ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti adalah jejak digital. Itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon. Saya dilaporkan. Justru tidak apa-apa. Saya justru senang. Kalau dilaporkan. Maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik. Untuk menentukan siapa akun FUFAFA itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus di pelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan. Kalau bukan saya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun FUFAFA itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik. Seolah-olah saya harus membuktikan dulu. Kebalik itu logikanya. Jadi apalagi. Saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Duh. Lambang negara. Kalau lambang negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Itu burung Garuda Pancasila. Bukan wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya. Ngawur ini. Jadi yaudahlah. Gak apa-apa. Tapi saya senang. Ya gitu. Publik makin terbuka. Dan tangan-tangan Tuhan. Kemudian mulai bergerak. Dan sekali lagi. Kita tidak jumawa. Tapi kita tetap mohon. Doa dan dukungan rakyat Indonesia. Ayo kita bongkar. Kita selamatkan Indonesia. Dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society. Yang terus bergerak tanpa kenal loah. Tanpa ada yang membayar mereka. Apalagi tanpa ada bohir di belakangnya. Kita bergerak bersama. Dan yang kita selamatkan ini Indonesia. Bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami. Gerakan kita adalah gerakan. Dari rakyat. Untuk rakyat. Untuk selamatkan Indonesia. Demi masa depan kita bersama. Mas, satu pertanyaan. Dari orang-orang cyber itu Mas. Yang saat ini masih berkuasa. Masih mencunggu. Ya, ya. Ada nggak kesempatan mereka. Untuk menghapus. Atau mengganti nama buku apa itu Mas. Ya, kalaupun diganti. Sekarang kan saya juga ini. Ini sekaligus kritik juga ya. Kepada teman-teman yang. Teman-teman yang dulu disebut pakar IT. Pakar cyber. Bahkan juga saya ketawa. Kemarin ada ahli. Katanya ahli keamanan cyber. Diundang di salah satu TV nasional. Ternyata dia. Apa, omongannya juga sama. Sudahlah. Ini sudah 10 tahun yang lalu. Sudah nggak ada gunanya lagi diungkap. Kita harus mengedepankan perdamaian. Ini orang cyber kok ngomongannya kok. Malah soal perdamaian jadi orang sosialnya kayak gini. Ayo kita buktikan. Kalaupun mau ada yang mengganti. Tentu saja log file itu. Akan bisa membutuhkan kepalsuan mereka. Contohnya ketika. Kemarin ketika akan diganti. Nomor handphone plus. 628-975-0. Sekian-sekian belakangnya 33 itu mengganti selamat. Tapi kan nggak bisa. Bukti otentik mengatakan ketika yang bersangkutan daftar selaku calon wali kota Solo. Tanda tangan dia sendiri. Dia nulis nama dia sendiri. Dengan alamat dia sendiri tanggal air dia. Dia nulis nomor handphonenya ya plus 628-975-0. Sekian-sekian 33. Dan di Bocor Alas Tempo juga terbukti. Teman-teman kayak Mas Pram. Kayak Mas Abri. Kayak Mbak Cicai. Itu juga dulu tuh kalau kontak yang bersangkutan. Itu pakai nomor telepon itu bukan nomor telepon yang baru. Jadi kalau itu mau diganti digitalnya. Kebohongan apa lagi yang mau dilakukan. Jadi itulah clear banget. Dalam menghadapi tuduhan itu Mas Roy santai-sampai ya? Ya. Saya bukan berarti saya jumawa. Bukan berarti saya kemudian ah sok berani. Nggak. Orang tentu saja ada ukurannya. Tapi saya berani karena insya Allah benar. Saya berani karena insya Allah pegang data. Dan mari kita buka-bukaan saja. Dan insya Allah ini bisa berguna bagi masyarakat. Kalau memang biasanya hal kayak gini kan biasanya kepolisian itu juga gercep ya. Nggak usah tunggu laporan. Mereka kan bisa gerak sebenarnya dengan form B. Nggak usah tunggu laporan. Tapi kenapa lama? Dan kita lihat laporan dari pasukan bautanah tadi. Itu kan sudah sejak 27 September. Ya sampai dengan ini saya juga belum lihat pasal mana yang mau dilaporkan. Ya gitu. Sejauh ini yang saya lihat baru laporan penerimaan saja. Nah kalau laporan penerimaan itu bukan berarti itu sudah lapor. Tapi nggak apa-apa. Saya tunggu saja. Dan sekali lagi mari kita berdoa agar kasusnya segera terungkap. Dan kalau kasusnya terungkap kita akan bisa menyelamatkan Indonesia. Itu saja. Tetap di jalur perubahan mas. Kenapa? Tetap di jalur perubahan. Oh iya harus. Kita harus tetap di jalur perubahan. Dan Civil Society selalu berada bersama-sama kita.